Sejarah berdirinya klub sepak bola raksaksa asal Katalunia, Sepanyol. Football klub Barcelona atau yang biasa kita kenal sebagai Barcelona atau Barca adalah klub sepak bola profesional yang bermarkas di Barcelona, wilayah Katalunia. Sebuah wilayah otonomi di negara Sepanyol yang ikut serta dalam kompetisi tertinggi sepak bola di negara Sepanyol yang kita kenal sebagai La Liga Sepanyol. FC Barcelona dibentuk dan didirikan pada tahun 1899 oleh sekelompok pemain Swiss, Inggris, Jerman, dan Katalan yang dipimpin oleh Johan Kemper. Kisah awal mula dibentuk klub sepak bola asal Katalunia, Sepanyol ini ketika pada tahun 1898, Hans Kemper seorang pria berkembangsaan Swiss yang kemudian dikenal sebagai Johan Kemper pun tiba di Barcelona. Dia bermain sepak bola bersama rekan-rekannya di lapangan Bonanova yang kemudian menjadi markas pertama Barcelona kala itu. Pada tanggal 22 Oktober 1899, Kemper si pria berkembangsaan Swiss ini memasang iklan di majalah Los Deportes dengan tujuan untuk menemukan para pemain yang tertarik untuk membentuk sebuah tim sepak bola di wilayah tersebut. Hasilnya, pada tanggal 29 November, Kemper dan 11 pemain lainnya Otto Kanzel dan Walter Will dari Swiss John Persson dan William Persson dari Inggris Otto Mayer dari Jerman dan Louis De Oso Bortomeu Teradas Henrik Tukal Pere Cabot, Charles Puyol dan Joseph Lobet yang berasal dari wilayah setempat. Mereka pun berkumpul di sole gimnasium untuk mendirikan futbol klub Barcelona dan orang yang berkebangsaan Swiss, Walter Will kemudian ditunjuk sebagai presiden pertama klub yang baru dibentuk tersebut. FC Barcelona memiliki awal yang cukup cemerlang di kompetisi regional maupun nasional dengan berpartisipasi di Campeonato de Catalonia dan Copa del Rey. Pada tahun 1902, Barcelona memenangkan piala pertamanya dengan menjuarai Copa Maccaya. Dan Barcelona juga berpartisipasi di Copa del Rey edisi pertama. Namun mereka kalah 1-2 dari klub sepak bola dari kota Bilbao, yaitu Bis Caya. FC Barcelona gagal memenangkan kompetisi apapun setelah menang Campeonato de Catalonia pada tahun 1905. Pada tahun 1908, sang pendiri Juan Gamper menjadi presiden klub karena tergerak untuk menyelamatkan Barcelona dari krisis yang dialami klub pada saat itu. Pria yang berasal dari Swiss ini membangun klub kembali sehingga pada musim 1908-1909, Barcelona kembali menjuarai Campeonato de Catalonia dengan rekor tampak kekalahan sepanjang kompetisi. Pada 4 Maret 1909, Cam de la Industria diresmikan sebagai Stadion Pertama Barcelona. Kemudian pada tahun 1910, klub mengadakan kontes membuat lambang yang diikuti oleh anggota-anggota klub. Kontes itu dimenangkan oleh Charles Co. Malac dan desainnya menjadi lambang yang dipakai hingga saat ini. Pada tahun 1916, dibangun tribun 2 tingkat pertama di Sepanyol pada Camp de la Industria sehingga menambah kapasitas stadion menjadi 6.000 penonton. Pada periode 1909-1913, Barcelona menjuarai 4 kali kejuaraan Pirenes Club yang merupakan kompetisi internasional pertama. Peserta kompetisi Pirenes Club terdiri atas tim-tim dari Katalan, Basque, dan Perancis Selatan. Pada musim yang sama 1911-1912, Paulino Alcantara, pesepak pula kelahiran Filipina, menjalani debutnya pada umur 15 tahun. Ia dianggap sebagai pemain bintang pertama Barcelona dan menjadi pencetak gol terbanyak sebelum kedatangan Lionel Messi. Alcantara mencetak 369 gol dalam 357 pertandingan sepanjang karirnya di Barcelona. Pada 7 Juli 1917, Jack Granville menjadi pelatih resmi pertama Barcelona. Sebelumnya, ia menjadi pemain sejak 1912 setelah pindah dari Crocktown. Sebagai pelatih, ia memenangkan 2 Copa del Rey dan 5 Campeonato de Catalunya. Pada 20 Mei 1922, Barcelona berpindah markas ke Les Corts yang dilancang Santiago Mestres dan Josep Alemani dengan kapasitas 22.000. Sementara Cam New, markas kebesaran FC Barcelona, dibangun pada tahun 1954 dan diresmikan pada 24 September 1957. Nama awal stadion ini dari awal pembukaan bernama Estadi del FC Barcelona. Namun, pada tahun 2000, pihak klub mengubah nama stadion menjadi Cam New. Secara tradisional, Barcelona mengenakan kostum merah dan biru. Sehingga klub ini dijuluki Blaugrana. Klub ini masuk menjadi peserta Primera Division sejak tahun 1928 dan bersama Real Madrid dan Atletico Bilbao menjadi tim yang tak pernah terdegradasi. Dalam sebuah Liga Nasional di suatu negara sering terdapat persaingan sengit antara dua tim terkuat dan ini terjadi di La Liga Sepanyol di mana pertandingan antara Real Madrid dan Barcelona dikenal sebagai pertemuan klasik atau yang biasa kita kenal El Clasico. Sementara klub Catalonia lainnya yaitu Espanyol selalu menjadi saingan lokal bagi Barcelona dalam laga derby El Derby Barcelona di wilayah Catalonia. FC Barcelona memiliki kehadiran penonton yang hadir di stadion rata-rata tertinggi klub sepak bola Eropa hanya di belakang Borussia Dortmund klub asal Jerman. Hingga Juni 2002 dalam kejuaraan domestik Barcelona telah memenangkan 26 gelar La Liga 31 Copa Derley 13 Super Copa de Espanya 3 Copa Eva Duarte dan 2 Piala Copa de La Liga. Sementara dalam kejuaraan internasional mereka telah memenangkan 5 kali gelar Juala Liga Champions Eropa rekor 4 Piala Winners UEFA 5 Piala Super UEFA dan 3 rekor Piala Dunia antara klub FIFA. Mereka juga memenangkan rekor 3 Piala Intercity Fires yang dianggap pendahulu ke Piala UEFA atau Liga Eropa yang sekarang. Oke, football lovers itu dia kisah sejarah awal dibentuknya salah satu klub sepak bola terbaik di negeri Matador dan di dunia yaitu FC Barcelona. Mana nih fansnya Baraka? Ayo dong komen di bawah. jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan like-nya untuk video terbaru sejarah klub sepak bola lainnya yang ada di seluruh belahan dunia. Terima kasih untuk football lovers yang sudah mampir ke channel ini. Akhir kata sampai jumpa di video sejarah klub sepak bola berikutnya. Salam football lovers